I can survive You guys welcome back Balik lagi sama gue disini dan di video kali ini Kita bakalan coba review Salah satu map baru yang ada Di game modern warship pastinya Karena sekarang baru aja update Dan ini update nya baru untuk alpha test aja Biasanya untuk global itu Kemungkinan nunggu 3 hari dulu ya setelah update alpha test Jadi kemungkinan tanggal 29 Kemungkinan udah update untuk global ya Dan kita bakalan coba review untuk map baru nih Yang namanya Iceland of Ireland Katanya itu dan itu katanya Grafiknya lebih keren dibanding map yang lain gitu ya Kita bakal coba sekarang Dan ini gue udah di lobby Dan untuk memastikan grafiknya bagus atau enggak Kita pake rata kanan guys ya Disini kita udah rata kanan full ya Gak ada dimatikan juga semuanya udah diaktifin Ini juga ya ini semuanya Sama lah ya yang penting grafisnya kita rata kanan Dan karena untuk nyoba map baru Kita mending pake kapal induk aja Karena lebih enak menjelajahnya pake pesawat guys ya Kita pake C4 aja Oke Oke dan Setterius kita Karena mau nyoba map baru otomatis Kita main di offline aja guys Nah ini dia ya Kepulauan Islandia Atau Island of Iceland ya Kita gas langsung Katanya ini map lebih luas Terus grafiknya lebih HD gitu guys ya Mantap parah katanya Ini kalo kita denger dari back soundnya Ini soundtracknya katanya enak sih Oke ini mantul parah sih Ini tuh gabungan map storm dengan greenland katanya Lebih gak tau juga sih Oh ada matahari di atas Ini kalo kita tes kelas disini Ini bener-bener agak luas banget sih Ini luas banget Coba kita keluarkan pesawat kita ya Biar kita enak guys Menjelajahnya ya Coba kita kesana dulu Menjelajah Oh disini ada pulau besar guys Coba kita samping kesana ya Ini sih keren banget sih grafiknya ya Ini jauh dari keburikan pastinya Apalagi pake rata kanan Tapi memang Ini mapnya Kalo dibanding map yang lain Lebih keren sih grafiknya tuh Detailnya pun lebih ajib sih Kayaknya luas banget coy Ini coy Oh ini ya Ini merah-merah Joga di belakang bukit coy Mantep banget sih ini Ini keren banget ya Ini grafiknya sangat-sangat keren sih Mapnya pun luas banget Kayaknya ini Lumayan luas sih ini Ternyata gak bisa kesitu Soalnya pesawat ini Untuk 3D flight control Belum bisa Kayaknya kalo udah bisa Bisa naik ke atas ya Enak kayaknya Dan Wih matuh Parah guys Kesini ngapain Coba ya Disini kalo udah ada tank Enak ya Nembakin tank disini ya Oke Buset Ini mapnya gede banget sih Biasanya ini mapnya gede banget ya Tuh Ini banyak tempat Persembunyian bisa kita gunain Untuk sembunyi Apalagi yang mainnya hit and run Ini bener-bener gede banget sih Mapnya Serius ya Kalian bisa liat sendiri ya Ini banyak Banyak pulaunya coy Banyak pulau kecil ya Gede banget sih Ini mapnya keren banget sih Cuman kayaknya kalo buat farming offline Kayaknya kurang ini sih Kalo buat farming offline Kayaknya kurang enak Karena nanti Gameplaynya bakalan lebih lama Mapnya gede Terus banyak Ini pulau-pulau Pake drone-nya Eh pake bomber-nya Ini bener-bener graphicnya Sangat-sangat keren sih cowok Sangat gede abis Anjir ini Buset Disini kalo dateng seru guys ya Aduh Hampir aja nabrak cowok Nabrak Ada apa Nabrak pulau nya Serangan kejut disitu Nice Ini keren sih Ini mapnya mantul parah guys ya Aduh Mantul parah ya Sangat gede-gede Gemin lah Ini mah Jauh dari keburikan Keren lagi Aduh Mantap lah pokoknya Ini Ini mah No debat sih Ini mantul parah sih Meskipun gak ada Embel-embel Next pun ini udah Mantul parah guys Grafiknya Jauh dari keburikan Coy Ini memang salah satu map Yang paling gede sih Itu Dari Segi Grafis Ya Dan Ini cocok banget Buat Player-player yang suka Memang mainnya Heat and Run Karena banyak plugin nih Jadi sembunyinya Lebih enak Coy Oke 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 Ada storming telatkan dulu Sakit banget Coy Ini Nyicil terus Coy S-400 nya Sudah ramah Oke Ini keren sih Kalian harus cobain sih Kelompaknya udah ada di si global ya Kalian pasti merasakan kelompak ini lebih luas Lebih keren grafiknya Dan ini pasti gameplaynya Bahkan bikin lebih lama sih Karena dengan map kayak gini Bakalan Banyak orang yang mainnya Semuanya sembunyi-sembunyi gitu ya C-4 lagi Oke Salat gue kemana ya Pada jauh-jauhan semua Anjir Oke Oke kita selesaikan aja guys Biar cepat ya Mantap Mantap Ini Ini kalau udah pake 3D flag control Lebih enak pake pesawatnya guys Kita bisa melewati Bukit yang atas ini Mantul ya Apa sama ada disini Ngapain Oke Coba selesaikan aja guys ya Coba selesaikan aja guys ya Ini apa yang disini Ini apa yang disini coy Dia mentok ya Pesawat musuhnya mentok guys Lihat guys Uff Grafiknya coy Jauh dari keburikan Meskipun Tidak ada Imbil-imbil mixnya Mantap sih ini Bisa-bisanya ya Padahal size-nya belum 1GB loh ini Astaga Malah Nabrak co Buat gua Oke Aduh Malah Hancur lagi Buat 1 Pemomber gua Kayaknya Kalau banyak bukit Gini Gunung gini Kalau botnya Autopilot Pesawatnya autopilot Banyak yang nabrak ya Kurang ramah Anjir pilot pake botnya Oke Kita selesaikan aja guys ya Hmm Mantap nih Sembunyi disitu ya Oke Oke Kita lompis Hmm Tebal juga CN4 ya Gamat Gak ini Gate-nya Gamatnya Kita coba pake Bombernya Misalnya Ini bisa selesai Ini bisa selesai ya Ini tuh Waktunya kayaknya siang Cuman ini kayaknya Lagi ini ya Lagi ada Badai gitu ya Soalnya ada matahari Di atasnya guys Oke Mati dong Lama banget ya Mati selesai ya Gg gaming Gg gaming Gg gaming Dan Oh ya disini ada Tonton iklan nih Ini maksudnya apa Ini jadi kita bisa dapet Dollar 2 kali lipat Setelah nonton iklan Cuman ini kayaknya Masih ngebug ya Gak bisa diklik ya Iklannya Jadi ini masih tahap Apatres Jadi makanya kita Masih ngejajah Mencari bug Bug gitu Dan Ini kita gak bisa nih Salah satunya Gak bisa Klik iklannya Kalau kita klik iklannya Nanti ini bisa dapet 2 kali lipat Dollar nya ya Mantul parah ya Jadi semakin Cepat kita kayaknya Untuk farming dollar Oke Kita sudah selesai Review map barunya Dan itu memang Sangat-sangat keren Untuk map baru ini Si Island of Iceland Atau kepulauan Island Itu sangat-sangat Gg gaming Dan Memang grafisnya Kalau dibandingkan mapnya Yang lain itu Dia lebih ini ya Lebih keren ya Dari segi grafis Di antara map yang lainnya Karena ya Kalian bisa lihat sendiri Tadi ya Benar-benar Detailnya itu Benar-benar Wow parah ya Jauh dari keburikan Dan itu Dengan map kayak gitu Bakalan bikin gameplay Lebih lama ya Karena itu banyak pulau-pulau Dan pasti banyak orang Yang manfaatin itu Untuk sembunyi Atau hit and run juga ya Udah Ngelarin missile Sembunyi Ngelarin missile Sembunyi itu Enak banget sih Kayak gitu Jadi Itu juga yang bikin Salah satu gameplay Jadi lama juga Dan oke Mungkin itu aja Karena kita Review-nya pun udah selesai Untuk si Review map baru ini Dan Kalian Cukup bersabar aja ya Nanti untuk update global Kemungkinan di tanggal 29 Semoga aja Lebih cepat dari tanggal 29 Dan Untuk video kali ini Mungkin sampai sini dulu Gue thank you banget Yang udah nonton Like, comment, share, dan subscribe Tentunya Dan kalau kalian ada saran Pembelian kalian Tulis aja ya Di kolom komentar di bawah Nanti gue pasti jawab Kalau ada pertanyaan Memang harus dijawab Oke sih ya Sejauh di next time Dan Bye-bye semuanya Ciao Ciao